Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakan aku yang bapak banggakan selamat datang di kelas mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital Baik, dalam video ini bapak akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengantar pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi digital ini Dimulai dari profil singkat saya, kemudian nanti ada kontrak belajar, kemudian ada daftar kelas yang bapak ampuh, dan terakhir ada informasi dan komunikasi Langsung saja yang pertama yaitu mengenai profil singkat saya Nama lengkap saya adalah D.D. Alamsya, anak-anak biasa memanggil saya dengan Pak Alam ya Untuk reward pengajar, bisa dilihat disini mulai dari 2014 hingga sekarang di SMKN 9 Garut Kemudian untuk job side, selain profesi saya adalah sebagai IT instruktur, adalah sebagai IT freelance Untuk digital art, web designer, IT support, technician, IT consultant, dan sebagainya Yang berkaitan dengan IT Seperti itu, selanjutnya, ini lainnya Ini adalah tugas tambahan saya sebagai Kepala Laboratorium Simkomdi Dan wali kelas 10 MM2 Oke, next ya Demikian untuk profil singkat saya Selebihnya mungkin nanti bisa ditanyakan secara personal ya Jika anak-anak ingin mengenal lebih dalam lagi Kemudian kita akan bahas mengenai kontrak belajar kita di simulasi komunikasi digital ini Di semester genap tentunya Di sini akan ada beberapa bagian Yang pertama itu rencana dan prosedur pembelajaran Kemudian ada peraturan pembelajaran dan penilaian Nah, di dalam pelajaran Simkomdi ini Untuk prosedur pembelajaran Itu untuk rencana belajarnya Kita menggunakan media daring Atau online ya Kita sudah terbiasa di semester yang sebelumnya Ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan peraturan pemerintah Dan keadaan kondisi saat ini juga Masih dalam pandemi Kemudian yang kedua sumber dan aplikasi yang digunakan Kita masih tetap menggunakan Google Classroom sebagai base yang utamanya Yang kedua Google Meet Nanti kita gunakan untuk sesi Sewaktu-waktu absensi secara online Langsung ya live Dan presentasi secara online Kemudian yang ketiga ada Quizzes Ini digunakan nanti untuk quiz yang lebih interaktif Empat adalah menggunakan blogshop atau website Ini digunakan nanti sebagai pencarian sumber Atau referensi-referensi dalam pembelajaran Dan yang kelima media online lainnya Ataupun offline Nanti sesuai dengan pokok pembahasan di setiap pertemuannya Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Ada beberapa yang akan dilaksanakan Mulai dari materi Penugasan Persentasi via Google Meet Dan praktek secara mandiri Nantinya yang dilaksanakan Di rumahnya masing-masing Kemudian yang terakhir ada luring Atau tatap muka Ini dilakukan Jika sudah diizinkan Secara menyeluruh ya Oleh pemerintah Maka kita laksanakan secara luring Oke next Itu untuk prosedur pembelajarannya Yang kedua Disini kita harus paham Untuk aturan pembelajarannya Terutama di mapel simcomedy gini Kita laksanakan Sebagai bentuk pembiasaan Dan peningkatan karakter disiplin Yang pertama Belajar itu nanti harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Silahkan bisa dilihat kembali jadwalnya Pada jadwal setiap jurusan masing-masing Kemudian yang kedua Nanti mengisi redapter hadir Sesuai yang bapak instruksikan di forum classroom Bisa saja nanti mengisi absennya di forumnya Kemudian bisa mengisi absen nantinya di google form Dan yang ketiga bisa mengisi abden di platform video pembelajaran Seperti youtube dan sebagainya Ataupun di quizzes Jadi kita lihat saja sesuai dengan instruksi yang ada di forum google classroom Yang ketiga Mengerjakan dan menyampaikan tugas tepat waktu Itu hal yang paling penting Jangan sampai mendulang-dunda Lebih cepat Lebih baik Silahkan kerjakan oleh diri sendiri Jangan sampai mengerjakan pekerjaan Yang seharusnya dikerjakan oleh orang lain Selanjutnya adalah bertutur kata sopan dan santun Nanti pada saat pembelajaran secara live Ataupun jika kalian nanti hendak Melakukan atau mengajukan pertanyaan Baik secara langsung di saat pembelajaran Ataupun pada suatu saat Kalian mengontak person ke bapak Silahkan dibiasakan untuk menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu Supaya nanti tidak bingung Karena ini tidak hanya satu kelas yang bapak ambil ke Next ya Itu untuk aturan pembelajaran Mudah-mudahan dapat dipahami ya Oleh anak-anakku sekalian Yang terakhir ada penilaian Nah di penilaian pembelajaran Ada tiga instrumen penilaian Yang pertama itu ada keaktifan Bisa dari aktif bertanya Kemudian aktif menyampaikan komentar Dan selalu mengisi daftar presensi atau absensi Kemudian tugas harian dan kuis Silahkan dikerjakan secara lengkap Kemudian tepat ya Mulai dari mengumpulkannya Ataupun menjawabnya Yang terakhir yang paling penting adalah Hasil diri sendiri Atau tidak pelagiat Yang ketiga Ini adalah penilaian di tengah Sampai dengan penilaian di akhir semester Jadi ada tiga kategori penilaian ya Untuk instrumen penilaiannya Nah itu perlu untuk diperhatikan juga Supaya nanti kalian paham Dan benar-benar dalam melaksanakan pembelajarannya Oke selanjutnya Nah kita sudah membahas ya Barusan mengenai kontrak belajar Mulai dari perencana atau prosedur pembelajarannya Peraturannya dan penilaiannya Kemudian disini ada daftar kelas yang bapak ampuh Ini bapak sampaikan Supaya paham Jadi ada beberapa kelas yang bapak ampuh Pertama itu Tiga kelas di jurusan multimedia Mulai dari multimedia 1 hingga multimedia 3 Yang kedua jurusan DVIB Desain pemodelan dan informasi bangunan Mulai dari DVIB 1 sampai 3 Dan yang terakhir adalah teknik kendaraan ringan otomatif Mulai dari TKRO 1 sampai TKRO 4 Jadi total mengajarnya 10 kelas Nah sisanya mulai dari kejuruan TITL, TI, dan TKJ Itu diampu oleh guru simkomtik yang lainnya Yaitu oleh Bapak Paisal Oke next Yang terakhir bapak akan sampaikan informasi dan komunikasinya Untuk informasi dan komunikasi Jika nanti mengalami kendala pada saat pembelajaran Seperti tertinggal informasi Karena jarang aktif di grup Atau tidak masuk ke grup kelasnya masing-masing Ataupun nanti ada kendala teknis Misal di Google Classroomnya Kita dapat mengakses dan sebagainya Silahkan untuk menghubungi teman sekelas Ataupun teman sesama mata pelajaran simkomtik terlebih dahulu Jangan sampai menanyakan pada wali kelas langsung Jadi usahakan Tanyakan dulu pada teman-teman sekelas Ataupun sesama mata pelajarannya Pasti di antara salah satu dan beberapa teman kita Ada yang mengetahui solusi dari permasalahan Yang terjadi tersebut Nah kemudian Jika ada teman yang tidak dapat memberikan solusi Bisa langsung berkomunikasi langsung dengan saya Ataupun dengan wali kelasnya masing-masing Biar nanti disampaikan kepada saya oleh wali kelasnya Dengan catatan Perhatikan ya Jika kalian mengirim pesan kepada instruktur atau guru kita Biasanya itu mulai dari jam 6 pagi Sampai sebelum maghrib ya 17.30 Jangan sampai malam-malam Karena itu waktunya istirahat Jadi supaya tidak mengganggu aktivitas istirahatnya Nah demikian anak-anak yang Bapak banggakan Beberapa informasi yang perlu Bapak sampaikan Agar kalian memahami dan bisa untuk mempersiapkan di pembelajaran Simkom Digini Ada pun jika ada pertanyaan Bisa langsung tanyakan di komentar pada forum Google Classroomnya masing-masing Ataupun pada channel Youtube ini Terima kasih Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih